sekarang kita akan merapikan bagian sisi ini supaya menjadi seperti ini caranya seperti ini jadi agak kita takkan jangan terlalu kencang nariknya kita kasih jarak dan kita samakan dengan bagian yang sebelah sini selanjutnya kita luruskan yang sebelah sini kita luruskan yang ini selanjutnya yang samping kita luruskan dengan bagian yang ini jangan terlalu tarik menariknya jangan terlalu kuat untuk bagian ini yang penting lurus dengan sampingnya seperti ini selanjutnya kita simpul dasar lagi seperti ini dan untuk yang bagian ini kita simpul juga untuk yang bagian ini kita ambil dua sini terus yang sisi ini dua selanjutnya kita simpul seperti ini untuk sebelahnya kita simpulkan lagi selanjutnya bagian ini kita buat simpul sebanyak empat untuk bagian atas satu terus dibawahnya dua dan dibawahnya lagi satu satu terus berudah selanjutnya untuk yang palang yang ini kita lilit juga dengan yang hitam ini sebanyak 4 tali yang ini juga kita lilit selanjutnya untuk yang sebelah sini bagian bawah ini 4 kita buat simpul lagi 4 sehingga membentuk seperti bagian yang ini selanjutnya yang bagian tengah ini yang tengah ini kan sudah membentuk seperti ini selanjutnya kita akan membuat simpul juga sebanyak 4 setelah yang 4 ini selesai selanjutnya ada 2 telai disini kita buat palang sama untuk bagian yang sebelah sini kita ambil 2 dan yang 2 ini kita buat palang selamat menikmati selanjutnya yang bagian bawah ini ketemu 4 telai kita simpul seperti ini dan yang untuk sebelah sini nanti kita akan membuat lagi 4 simpul sama pengerjaannya seperti yang sebelah sini jadi kita selesaikan dulu yang sebelah sini selanjutnya kita akan membentuk bagian tengahnya setelah kita membuat bagian yang sebelah sini selanjutnya kita simpul di sebelah sini dan kita ke samping ini membuat sebanyak 4 1 2 3 4 dan di bawahnya 3 1 2 3 selanjutnya di bagian ini kita ambil 1 1 buat palang dan 4 untuk dililit dan untuk palang yang sebelah sini kita kasih kita selip dengan warna hitam caranya sama seperti di atas nanti kita selesaikan dulu untuk bunga bagian bawah ini dan dilanjut dengan bagian alasnya setelah kita membuat terakhir disini kemudian kita membuat lagi sebanyak turun satu baris seperti ini lalu kita luruskan semuanya dan kemudian kita bentuk segitiga setelah tadi kita luruskan selanjutnya kita membentuk segitiga dihitung dari baris yang sini sebanyak pokoknya baris yang terakhir itu 1 2 3 4 5 6 7 8 membentuk segitiga seperti ini berikutnya untuk bagian alasnya selamat menikmati